Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan ada kemungkinan Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun 2025 mendatang. Zulkifli Hasan yakin stok beras yang ada mencukupi kebutuhan tahun depan, di mana produksi beras diperkirakan mencapai 32 juta ton, ditambah cadangan beras dari tahun 2024 sekitar 8 juta ton. Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan ada kemungkinan Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun 2025 mendatang. Zulkifli Hasan mengungkapkan produksi beras tahun depan diperkirakan mencapai 32 juta ton. Selain itu ada cadangan beras dari tahun 2024 sekitar 8 juta ton yang terdiri dari stok beras di bulok sekitar 1,9 juta ton dan di masyarakat 6 juta ton. Oleh karena itu, ia yakin bahwa stok beras mencukupi untuk kebutuhan di tahun 2025 mendatang. Ini hampir 2 juta, 1,1 juta 948 ribu pak ya, 1,948 ribu lebih ya di bulok, sedang di masyarakat ada 6 juta lebih, jadi kita punya stok 8 juta lebih. Oleh karena itu, tahun 2025 insya Allah ini, insya Allah ya, ya mudah-mudahan impornya, impornya tahun depan, tahun depan mudah-mudahan ya tidak akan sebanyak tahun 2025. Atau kalau impor pun sedikit, syukur-syukur Pak Mentani kerja keras luar biasa, syukur-syukur insya Allah tahun depan mudah-mudahan nggak ada impornya. Tapi kalau impor pun sedikit gitu. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat impor beras Januari hingga Oktober 2024 mencapai 3,48 juta ton. Anggaran yang telah digelontorkan untuk impor beras sekitar 2,1 miliar USD atau setara dengan 33 triliun rupiah. Sementara itu terkait pangan, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan suasembada pangan pada 4 tahun pemerintahannya, bahkan target itu dipercepat oleh Prabowo menjadi 3 tahun. Sebagai mana yang diungkapkan dalam pidato di KTT G20 tahun ini. Tim Liputan, IDX Channel 鲑. Terima kasih. Terima kasih.